Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh guru saya sambil belajar terus tentang muhasabah dalam konteks Indonesia muhasabah itu sudah jadi perilaku ya karena dulu orang tua saya guru-guru saya kalau ngandani itu bayangkan kalau kamu jadi dia jadi misalnya kita mentang-mentang atasan otoriter sama bawahan bayangkan kalau kamu jadi yang bawahan itu kayak apa laukun tamakanah kalau orang Arab bilang bayangkan kalau kamu di posisi dia makanya guyonannya orang-orang Indonesia itu kan orang ngaramkan judi gitu barang dikasih tahu tapi yang menang anak jenengan Alhamdulillah ternyata ngaramkan itu karena ada anaknya kalau anaknya yang menang ya seneng meskipun tuh guyonan tapi saya punya padanan itu dalam kitab hikam Nabi Ibrahim itu khalilurrahman tentu bencinya minta ampun sama yang namanya maksiatur suatu saat beliau diterbangkan di alam malakut itu kalau di hikam saya halaman 15 juga saya masih ingat betul mungkin kalau anda beda alaman karena beda citaan setelah diterbangkan di alam malakut diperlihatkan sama Allah ada orang bezina ada orang syaribul khomri ada orang mabuk ada orang macam-macam Allah tanya sama Nabi Ibrahim Bagaimana pendapat kamu Ibrahim tentang mereka yang maksiat kata Nabi Ibrahim ya Allah habisi saja mereka mereka hidup di bui engkau makan rezeki engkau kemudian mereka datuat sama engkau sehingga cerita di fase itu saya ulang lagi di fase itu Allah nurutin sampai sekian peristiwa mungkin tiga atau empat udah setelah sekian tahun Nabi Ibrahim lupa peristiwa itu kemudian beliau diminta menyembelih anaknya ini versi kitab khikam memang versinya banyak tentang kenapa Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya ketika mau nyembelih anaknya Nabi Ibrahim ragu gua samrotu fuadzi anak saya ini buah hati saya kenapa engkau suruh menyembelih kata Allah apa kamu udah ingat ketika kamu sangkat di alam malakut kemudian kamu usul bunuh-bunuh saya ada mempertimbangkan usul anda tapi kenapa sekarang saya merintahkan kamu mikir ya karena ini anak saya ya Allah kata Allah rumah yang saya muong sempokon mata ini gak gawean kau singgawi ke enak usul mata ini saya yang bikin kemudian anda enak aja usul membunuh semenjak itu Nabi Ibrahim itu di eranya itu Ashwakunas orang paling sayang sama manusia karena kadang kita keras itu ya kebetulan itu anak kita anak keluarga kita coro orang Jawa itu kan gitu ya kalau ada perempuan terus macak yang macam-macam pakai mod sepeda montor cowok tuh suwa itu luput suwa semoga-moga gini tapi setelah dikasih tahu ini kuponaknya jenengan semoga-moga selamat jadi jadang-jadang kemarin ma'alil ma'asi itu kebetulan tidak keluarga kita kalau keluarga yang pernah salah daripada kita semangat kita mintakan maaf jangan-jangan kita didikte hukum sosial gitu jadi orang yang salah kebetulan orang yang menservis kita atau keluarga kita atau orang dekat kita jangan-jangan semangat kita mintakan ampun tapi kalau sama orang lain kebetulan musuh kita kita semangatnya minta itu kena adab nah ini yang nggak boleh dalam Islam Islam mengajarkan niru rasulullah sallallahu alaihi wasallam Nabi itu rahmatal lil'alami bahkan kemarin saya ngaji virtual sama beberapa habaib ada Habib Ali Aljifri dari usir ada Habib Ali Alwi dari Kuitang ada Habib Nabil Al Musawah dari sekian habaib itu saya masih ingat diantaranya yang didawahkan rahmatan alamin itu ketika Nabi adzahu kaumuh disakiti oleh kaumnya dan itu mereka masih kabar semua itu mereka dapat doanya Nabi Allah mahtiqaumi faenahum layaklamun kayak apa baiknya Nabi orang yang menyakiti yang melukai tapi Nabi masih berdoa mahtiqaumi faenahum layaklamun Syedina Umar dapat doanya Nabi itu yakhinakana kafiron ketika masih kabar didoakan Allah ma'isyal islam bi-umar itu ketika masih kabar itu pelajaran bagi kita bahwa yang sedang tidak cocok pun itu berdapat doa kita daya doa supaya kondisi kita baik hari tambah baik karena agama ini sabar kali-kali bilang limangka agama ini diperuntukkan bagi yang selalu punya harapan pada wa swanahu wa ta'ala saya cerita mukha sabah ini tentang hubungan kita dengan Allah di Indonesia itu banyak orang fasik banyak orang nakal ya dimana-mana orang nakal itu ya mayoritas wa aksaruhum fasikun ini berkahnya harapan mungkin saya kira nakal soben sholat soben sholat mungkin sekarang belum sahok belum dermawan suatu saat dermawan barokahnya itu fasik ini diakib sementara sedang fasik sedang enggak bener karena kiai-kiai kita para guru-guru kita para habaib utamanya itu mesti bilang semoga khusnul khotimah nah barokahnya doa itu semoga khusnul khotimah itu menjadikan satu pola sosial yang sedang fasik ini masih diharapkan jadi lebih baik jadi lebih sehingga kita tidak ngambil sikap ekstrim yang ingin menghabisi atau ingin mengadili tidak karena selalu kita punya harapan punya harapan dan agama ini limangka nerjuwa awal nyawa akhir bayangkan itu kalau yang nakal itu anak kamu pasti kamu nggak inginkan langsung al-zab dapat apa padahal kita semua jadi tokoh ini abul kuli bapak dari semuanya sehingga ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jalan-jalan kemudian melihat perempuan sedang apa menyalakan api kalau apinya mati ditiup anaknya dijauhkan nanti kalau sudah jauh dari api anaknya digendong lagi terus kata Rasulullah matur ke semua sohabat apa kamu berpendapat bahwa perempuan ini akan melemparkan anaknya ke neraka enggak ya Rasulullah tidak akan seorang ibu melemparkan anaknya ke api terus kata Rasulullah Allahu arhamu min hati biwala jihah Allah lebih Rahman lebih Rahim dibanding orang tua ini kepada anaknya ini yang harus kita kenalkan terus kita kampanyekan terus supaya orang hubungannya dengan Allah itu nyaman asik sehingga dengan demikian selalu ada harapan bahwa yang sedang nakal ini suatu saat tukar kita kita enggak boleh menghukumi pasti begini pasti gini itu tidak wilayah kita itu juga yang dicontohkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam secara lahir nabi itu enggak berkenan sama waksy karena waksy itu salahnya salah fatal karena membunuh ahabana sila rasulillah yaitu membunuh Syed Hamzah ketika waksy tobat nabi itu terima tobatnya dan ketika beliau dengan basariahnya enggak siap ketemu waksy karena harus ingat Syed Hamzah bahasanya itu rutin oke kamu iman satu rutin tapi jangan sering ketemu saya karena kalau ketemu kamu saya masih ingat sama paman saya Syed Hamzah kita bisa ngelola seperti itu kita ada cocok sama orang bagaimanapun mereka umat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kita tetap mencintai mereka misalnya kalau beda agama mereka sama-sama orang Indonesia kita mencintai mereka atas nama warga Indonesia kalau misalnya potongan eura cocok beda kultur bawaannya itu mankel nocor jawa ya bisa ada di ilmu ini jarang jangan ketemu orang sudah tidak cocok ini ketemu nyari solusi roh ini tok seneng ketukan ya repot itu ya sudah kalau nggak mati cocok ya jangan sering ketemu dan itu kita bisa memanage seperti itu tuh bisa saya berkali-kali cerita tentang Imam Syafi'i kalau dikasih tahu ya Ima abadillah wakilannya Imam Syafi'i tetangga anda ini ternyata banyak yang enggak senang anda jawabnya beliau senang ya bagus kalau nggak senang saya nggak hutang saya gitu gara-gara saman seneng aku ngatur aku ini gana nunggu sama-mana seneng kan ya enak jadi hidup itu diakib lebih kalau senang ya teman silaturahim kalau nggak senang yes nggak bakal hutang gitu baru-baru kairah seneng itu nggak ganggu jadi dulu itu orang bisa ngelola seneng nggak seneng itu bisa karena ada kearifan kearifan hubungan dengan Allah swanahu wa ta'ala hidupnya selesai karena mereka sibuk dengan Allah makanya kata ulama-ulama tasawuf kamu jangan melihat manusia perilakunya tapi kamu juga harus ingat yang gerakan semua itu Allah swanahu wa ta'ala dengan demikian kita farah kita seneng makanya Nabi kalau ngutus Anas bin Malik kemudian nggak kesampean yang diinginkan karena Anas main ketika garwa-garwani Nabi agak tersinggung Nabi andekan Allah menghendaki yang saya inginkan kesampean pasti itu kesampean jadi dianggap kegagalan Anas yang manggil yang dituju Nabi itu ya keresannya awo yenteng saja si Dina Ali lebih parah lagi yang dia yang dialamin itu dalam-dalam beliau kalau dipanggil itu nggak cepat-cepat kesana ketika ditanya kenapa kamu tak panggil nggak cepat kesayan amin toku batak karena aku tahu kau orang orang baik orang baik itu pemaaf jadi makanya orang-orang sholat dulu itu bodhan bodohnya itu makanya sekarang kalau ada orang bodohnya itu mesti bedek orang sholat orang-orang sholat itu kakihan khusnudhan lagi sering dibodohnya Abdul bin Umar itu masyur itu kalau ada buddhanya serang sholat sergap sholat itu dimerdekakan akhirnya nggak sholat-sholat pun pura-pura sholat akhirnya juga dimerdekakan ketika ditanya kenapa kau merdekakan padahal mereka sholatnya menipu engkau kata-kata pembisik-pembisik itu mankhoda analillah inkhoda nalah dia nipu atas nama Allah berarti saat tertipu juga atas nama Allah nggak masalah dong semuanya demi Allah swanahu wa ta'ala jadi ketika kita ketemu at men sifati Allah ta'ala tuh ghofir Allah pemaaf jangan kamu nggak fair untuk diri kamu nifati Allah ghofir pada orang lain Allah kamu sifati jadi Allah kamu atur kayak MC tadi ngatur saya jadi Allah Allah itu apa kalau pada saya ghofir kalau pada musuh saya sadidul ikum itu nggak fair kalau anda punya harapan kepada Allah karena Allah rahman rahim Allah ghofir sebenarnya Allah pada musuh kita ya bisa saja Allah ghofir bisa saja Allah rahman rahim sehingga kita melihat orang lain yang kita ada cocok itu ya enteng saja itu min umati rasulillah sing tanah luhu syafa'atuh tanah luhu sa'atuh rahmati tanah luhu fair jangan dengan kita kayak mesti dapat rahmat jangan orang lain kayak Allah pasti sadidul ikum itu tidak boleh sehingga ketika ada orang badui sehingga cerita orang badui ini kencing di medjid semua sahabat membentak dia yang nggak membentak hanya Nabi Dok sangking mangkalnya orang ini karena semua sahabat membentak kecuali Nabi setelah dibenarin Nabi terus Nabi nyuruh subwa'ali dhanuban minmain setelah disucikan medjid itu dia berdoa keras kali ya Allah yang berhak dapat rahmat hanya saya dan Nabi Muhammad yang lainnya jangan karena yang lainnya itu jengkelin gitu aja saya salah dimarah-marahin jadi kalau kamu duat terbatas kayak orang bedui ini kayak orang Arabi apa kata Nabi lakot tahat cerita wasian Allah yang rahmatnya luas menjadi kamu sempitkan karena kamu mau atur Allah hanya rahman pada Indonesian power pada NU pada kita yang orang lain nggak perlu dapat itu kan kasihan Islam karena Islam terus nggak dimiliki semua orang Allah nggak dimiliki semua orang Rasulullah nggak dimiliki semua orang karena di PNU di PNU di PNU di PNU nggak boleh seperti itu nggak boleh takhat cerita wasian kata Nabi nggak boleh mempersempit rat yang rahmatnya itu luas ini semoga etika ini kita pakai di Indonesia yang sedang faksa kita harapkan lebih baik yang sedang nggak dapat hidayah kita doakan dapat apa hidayah Masyur kan temannya tadi saya mohon sama Habib Ali supaya Habib Ahmad supaya tetap mahalul qiyam tabaruk sama Habib Ali diantara doa-doa disintu durur Masyur itu jadi harapannya para haba'e para orang-orang baik dulu ya semoga yang dosa itu dimaafkan yang sedang salah dibuka bikin lebih baik Nabi tugasnya juga gitu Nabi itu tugasnya juga memintakan ampun yang sedang salah nah ini cobalah jadi etika kita mukhasabah kita jadi mukhasabah itu cara berpikir kita set kita pikir ulang ternyata semangatnya seorang Nabi itu semangatnya itu memintakan ampun orang ahli tafsir tahu semua kalau Nabi itu nggak mungkin dosa jadi itu nabi wa uri dhabihi umat itu khitab Nabi tapi yang dimaksud itu umatnya karena Nabi nggak akan ngalami dhambun nggak akan ngalami dosa sekarang nggak kadang-kadang kita ini kalau orang lain salah itu semangat kalau di perusahaan ada teman salah apalagi teman salah itu seneng barokannya salah bisa ganti kan gitu jadi kalau mungkin di dunia tokoh juga gitu barokannya ada tokoh salah kita yang jadi populer sendiri nggak boleh seperti itu kita harus salimu sutri ijami ilmuslimin jadi ini harus dilatih saya tadi Matur sama Habib Ahmad latihan kita jadi hidup Nabi itu kalau resep jadi wali itu kata Nabi gampang kata Nabi kalau kamu ingin disenangin Allah ya sudah kalau kamu asbahta wa amseta gini-gini perasaan kamu kata Nabi jangan punya perasaan khil sama orang muslimin itu sudah makanya Nabi ngerti kan ada yang baca seseorang jangan melaporkan ke saya tentang salahnya yang lain saya ingin ketemu salimu sutri karena saya ingin ketemu sampaian semua dalam keadaan salimu sutri tidak punya perasaan Bapak karena kalau nurutin pembisik nurutin informasi itu ya repot karena orang pasti setiap ada Kiai yang top datang ke kampung-kampung kata yang seneng itu punya akhlak wah itu bagus orang besar datang ke kampung-kampung kata nggak seneng wah itu jobnya kayak kecil kok diambil itu kan ya kasihan itu itu kan sudut pandang makanya saya sering bilang akal kita ini cukup untuk mentasdik Rasulullah SAW meskipun perasaan kita kadang orang Jawa itu beda saya berkali-kali bilang sama peneliti dari Jogja kenapa sih para Nabi itu kok poligam istrinya banyak Nabi Dawud katanya itu berapa Nabi Suleman malah jumlahnya agak terbatasin Nabi Muhammad itu paling sedikit saya tanya gini perempuan itu orang lemah jadi kalau nolong orang satu gimana baik kalau nolong orang dua ya lebih baik ya sudah kira-kira seperti itu paling tidak akal kita masih tahu kalau orang baik itu kan mesti baik nolong orang satu baik nolong orang dua ya lebih baik nolong orang tiga lebih baik tapi kalau kamu orang nggak baik satu saja kamu terlantarin kamu miskinkan kamu ya tinggal diukur kan kalau orang baik nambah baik tapi kalau orang buruk nambah buruk nah itu akal akal kita bisa menganalisis kenapa sih nikah itu ada yang poligami ada yang tidak ya sudah ukur saja diri kamu misalkan saya lak keriting rabi terus memperbanyak orang ngelak orang perlakunya tok raih ini jadi lebih kabe gitu tapi nak kuih ku ganteng alim ganteng suka anaknya ganteng ganteng berhubung ke sholai ahli suarga kabe mertua ya bangga karena karir kamu meyakinkan ini mertua kamu aja nggak bangga mau nambah ipar nggak bangga mertua nggak bangga desa kamu yang kamu wakai juga beda dengan nabi ketika neka juwairia itu itu nggak ada pernikahan sebarukan nabi dengan juwairia itu azharu rasulillah disitu habis perang banyak tawanan gara-gara jadi biasanya nabi langsung dibebaskan semua karena azharu rasulillah sekarang biasanya ganjeng nabi dulu abu sofyan memangkalnya bukan main sama nabi gara-gara putrinya di neka terus langsung jadi kalau kamu kan nggak neka satu neka lagi satu kampung musuhnya karena istri pertama yang cemburu yang kedua agak bangga wah itu selesai itu di dunia awal akhir maksud saya nganalisis islam itu harus pakai akal dan akal yang dipakai ini saya bawa ke kitab isya adalah pikiran-pikiran para ulama makanya ngetikan Imam Wazali ketika ditanya kalau ketemu orang fasek orang islam tapi fasek perilakunya nggak ada yang benar kata Imam Wazali jawabnya lucu aneh tidak ada orang islam kecuali dia mau islam membenarkan Allah dan rasul itu sudah toatnya dia kok kamu nggak bisa melihat toatnya dia dia pikirannya kan ini pemabuk ini tukang apa tapi kata Imam Wazali sebenarnya kamu masih bisa berpikir positif ma min muslimin illa wa islamuhu toat tidak ada seseorang islam ketika dia milih islam itu pasti ada toatnya yaitu tasdek pada Allah dan tasdek kepada rasulullah sallallahu alaihi wasallam jadi dengan pola seperti itu maka diantara guru-guru kita yang modern ya di era Mbah Maimon disini ada Habib Ahmad Habib Salim usair yang sering dibaca beliau adalah ada orang munajat sama Allah ini cerita munajat itu orang itu ngetikan gini ya Allah saya mukti saya orang yang salah anak muslim saya orang yang dosa anak asin saya sering maksiat tapi engkau ya Allah engkau gofir pemaaf engkau rohim maha pengasih engkau aafin yang mudah memaafkan kata orang ini ya agak kurang ajar tapi sangking senengnya sama Allah ya gini saja ya Allah sifat engkau diadu dengan sifat saya engkau Tuhan enggak boleh kalah dan engkau pasti pemenangnya jadi ada orang rayu award dengan cara seperti itu saya ini manusia salah saya banyak engkau ampunannya banyak engkau Tuhan enggak boleh ampunan anda ampunan engkau kalah dengan salah saya enggak boleh Tuhan enggak kalah jadi untuk supaya orang punya harapan banyak juga wali-wali yang jatap ketika datang ke makam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu kalau dungu ya agak kacu sebetulnya cara syariat agak kacu ya Allah engkau punya dua pilihan jika engkau menjadikan saya soleh surrah habibu yang seneng kekasihmu yaitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang seneng itu setan mau kau jenengkan mau menyenangkan kekasih jenengkan mau menyenangkan musuh jenengkan jenengkan bebas kok mau milih ini Allah yang senang menyenangkan kekasihnya jadi intinya Allah dipaksa untuk menjadikan dia orang soleh gitu jadi kayak kemarin itu pak kuliah kesini itu sama Habib Ahmad saya pertama enggak mau lama-lama Habib Ahmad ini gimana orang taunya saya dekat jenengkan kalau gak kacil saya mahu waduh ini kayak duanya wali yang tadi enggak punya pilihan enggak ada pilihan jadi saya mohon muhasabah itu dimulai cara berpikir makanya disini sebetulnya tek ini supaya dapat barokahnya ihya ini kitab yang disenangi para haba'e para ulama' sebetulnya tek di muhasabah itu redaksinya gini yang lengkap hasibu anfusakum qobla'antu hasabu wazinu haqobla'antu zanu watahaya ulil artil akbar jadi ada kata wazinu jadi ukur perilaku anda ini diukur ditakar misalnya kita sebagai suami kan ya punya hal-hal yang kita tidak ideal corong jowos mesti pesek corong rezeki ya sepas-pasan dan kita juga kalau makanya gak boleh tanya istri begini apa saat cinta pertama anda pasti anda kecewa orang jadi istri hanya korban terakhir gitu karena orang kalau ngelamar kemana-mana gak jadi dia yang jadi istri itu pasti korban terakhir gitu jarang istri pilihan pertama jarang ayo semua yang nikah rata-rata itu pilihan anda pertama pak dari sekian ditolak dimana-mana terus ya permohon terakhir kamu juga korban terakhir gitu itu wali-wali dulu kalau ngandani kita itu sederhana ini masyur diceritakan Habib Zain bin Semit dalam kitab Alman Hajus Sawi antalam tajit min nafsi kakul lama turit fakai faturi du min gheri kakul lama turit kamu yang ingin ideal saja kamu gak menemukan pada diri kamu untuk menjadi ideal kamu kan ingin ganteng ingin punya uang banyak ingin berlaku anda sempurna anda saja yang punya keinginan gak bisa mewujudkan keinginan anda sendiri fakai faturi du min gheri kamaturit jadi antalam tajit min nafsi kakul lama turit fakai faturi du min gheri kakul lama turit kamu yang punya keinginan saja misalnya saya ingin punya uang banyak perilaku saya selalu benar gak pernah salah lo saya yang ingin saja dengan diri saya gak bisa untuk benar terus kok kamu berharap orang lain selalu benar jadi antalam tajit ya sama kalau kamu menuntut istri kamu itu ramah, neriman apa kamu neriman sama wajah istri anda gitu ngkoyopola ning dindi jajaki sana jajaki kamu sendiri gak tau nak apa jadi itu nasihat yang luar biasa antalam tajit min nafsi kakul lama turit fakai faturi du min gheri kakul lama turit kamu mau menghormati semua orang gak mau kan kemudian anda berharap semua orang menghormati kamu gak inginkan orang lain semua menghujat kamu sementara kamu enak aja menghujat orang makanya rasulullah s.a.w ini luar biasa ketika bikin kaedah sosial jadi ukuran iman itu sederhana kalau sesuatu itu baik nyaman bagi anda bayangkan itu pada teman anda misalnya anda bangun tidur bangun tidur sudah aca-acaan gak punya uang utang jatuh tempoh kan gak ingin ketemu orang ya kamu jangan bertemu ke jenis ini karena keadaikan kamu yang ngalamin juga gak siap ketemu orang makanya ada Habib Alim itu dilapuri sama seseorang Bek dulu teman saya itu ketika saya kaya itu sering main ke saya setelah saya miskin mereka dodak main ke saya kata Habib itu bagus itu bagus senakwa begitu itu bagus coba kalau kamu dulu kaya teman kamu main kan kamu gaya di rumah ada makanan bisa hormat kamu setelah kamu miskin jadi buruh manol di pasar atau buruh bikin botol teman kamu datang malu gak kamu mendingan gak datang itu akhirnya baru oh ya Alhamdulillah kalau gitu iya kan dulu teman kita datang kita ada alpat istri cantik rumah bagus lah kita miskin buruhnya orang pas dibentak-bentak teman kamu udah datang milih datang kamu enggak kalau setelah kamu jatuh enggak kan jadi baru kaya ilmu itu terus tapi kadang-kadang orang wah setelah saya miskin teman-teman gak kasih kesini ya kalau kamu sudah jatuh teman-teman kamu disitu jadi tontonan ya mulai sekarang cara berpikir itu dirubah dulu yang namanya kaya itu kalau diundang orang itu ya agak-agak seneng semenjak saya itu agak rubah ngundang kaya itu ngatur kaya itu tak haram-haramkan ya lumayan lah sekarang itu sudah mulai agak beretika dulu itu ngundang itu tanggalnya ditentukan jamnya ditentukan enggak mikir apa kaya saat itu nganggur enggak punya wadifah enggak dia milih tanggal yang dia nganggur enggak mikir pasal itu kaya itu nganggur enggak ya saya hanya cerita aja kamu tersinggung ya monggo boten kemonggo itu 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 jadi saya mohon lah supaya tadi saya juga matur ke Habib Ahmad jadi untuk orang merasa ikut sunnah rasul itu gampang sekali kata saya Muhammad dulu Nabi berpakaian ala daerahnya kalau mikot ya pakai mikotu baladih karena Nabi orang Medina dan beliau berdomisili di Medina ya misalnya mikotnya dari Bir Ali misalnya tapi kalau anda orang kawasan Tanim mau Umrah ya dari Tanim misalnya kawasan Cirona ya dari Cirona artinya apa kamu ngambil mikot karena Nabi mikot misalnya dari Bir Ali bukan berarti kamu harus seperti Nabi di Bir Ali kamu orang Mekah kamu orang Tanim ya harus dari mikotu baladih sama makanya di feke-feke itu kalau tahnek anak Nabi orang Arab halawiatnya kurma ya kurma kalau orang Jawa sedegan semua bodoh-bodoh ya bodoh-bodoh manis jadi ini tabaruk sama Syed Muhammad ini ada murid beliau Habib Ahmad sahabat jaya supaya orang itu merasa ikut Nabi itu gampang sekali ini sahabat jaya di halaman tadi disaksikan Habib Ahmad 433 di kitab apa nama belum ini man hajus salaf vifah min nusus itu kata Sayyid Muhammad ayatwa panas sunnatu Rasulullah anahu yat'amu mayayatuhu fi-arti wayal basu mayayatuhu wayalkabu mayayatuhu mima abaahu wawta'aul ayatwa ma'ayatuhu fi-arti fa'uwa almuttabi'l sunnah kama'nawcha jalfetha min madinati fa'u althambitati nafsyh fa'u almuttabi'l sunnah jadi intinya misalnya Nabi dulu itu ngasih sodako kepada fakir-fakir miskin ya pakai dinar tirham ya kalau orang misalnya sodako pakai rupiah Ya sudah ikut sunnah Nabi, jangan Nabi pakai dinar loh, kamu kok pakai Rupiah, dulu dinarnya Nabi Udah ada tulisannya Bank Indonesia, kamu kok ada tulisannya Bank, ya udah ada Seperti itu, ya misalnya Nabi Sudah kau pakai tamar Atau pakai al-akit Ya kita pakai beras, pakai apa Supaya orang itu Bahwa Rasulullah itu milik kafat al-lindas, milik semuanya Sehingga merasa ikut sunnah Nabi itu ya semuanya Makanya dulu Mbak Mun Kalau motivasi saya Supaya bombong, kalau orang Jawa bilang bombong Uang Jawa itu mesti orang-orang alim Beliau menyatakan mas itu Mbak Fatal, Senori, Mbak Ihsan, Jambes Itu bisa ngarang-ngarang kitab luar biasa Padahal beliau bukan orang Arab Imam Sibawa itu orang Persia Imam Wazali orang Tuz itu juga ikut Persia Kata Imam Mun Uang yang orang Arab lah Mesti untuk jatah alim, kata beliau Karena Nabi itu diutus ke Fatal Lindas, nah ini kalau orang yang alim Itu Arab tak, berarti tidak ada Perwakilan dari Afrika, dari Asia Tenggara, dari mana-mana Makanya, karena Nabi Statusnya itu Kak Fatal Lindas Jadi kita harus bangga Sebagai Muslim Sebagai orang Indonesia Karena Misalnya wali kutub Dulu terkenalnya Hanya ada di Yaman Di mana Ternyata pernah ada juga Di Indonesia Seperti Habib Abu Bakar Sekarang Jadi ya Kiarnya kan tetap orang Indonesia Meskipun beliau Zurya Rasul Kan ya sudah orang apa Orang Indonesia Zuryanya Habib Ali Sentudurur Sekarang di Solo Jadi Jadi Indonesia juga Dapat Alawin banyak Dari Sadatinal Alawin juga Jadi saya mohon Barokahnya ngaji seperti ini Melihat orang lain itu Gampang Bayangkan itu kalau anak kamu Makanya Nabi Nanti kalau gak percaya Lihat di Hikam nomor 15 Di kitab saya Disitu dijelaskan oleh Hikam Jangan-jangan semangat Anda Pada orang yang maksiat Pada orang yang keliru Supaya dihukum Itu karena kebetulan itu Udah anak Anda Itu gak keluarga Anda Coba kalau itu keluarga Makanya kalau saya Guyonan di Jogja itu Ada pembantu Mecahkan piring Terus dimari majikannya Saya mesti guyon gitu Pasti itu wantunya Gak cantik Kok bisa Gus Handikan cantik Dan kamu seneng Mecah piring satu Firing sewe Rasa ngamuk Ternyata ngamuknya itu Karena mecahkan piring Karena plus Tidak cantik Coba jawab Paralel lagi Kamu marah Sama orang maksiat Karena maksiat Karena plus itu Udah anak Anda Bayangkan kalau itu Anak Itu hebatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Karena kita yang salah pun Kadung umatnya Nabi tetap ngasih Fasilitas Shafa'ati li ahlil kabair Min umati Kayak apa Baiknya Nabi Nggak ikut maksiat Tapi ikut maksiat Masih ngasih Shafa'at Kalau li ahlil ibadah Kan wajar Nabi ngerti kan Shafa'ati li ahlil kabair Ya karena tadi Logika yang dibangun Rasulullah Itu logika yang luar Kita semangat Orang lain Kena hukuman Itu karena kita Tidak punya rohfah Tidak punya rohmah Coba kalau Rasulullah Yang bilmu'mininah Raufur Semangatnya itu Mendoakan Supaya tobat Mendoakan diampuni Dan itu juga Yang diperintahkan Allah SWT Ya semoga Barokahnya ngaji ini Barokahnya Habib Ahmad Barokahnya maulid Simtudurur Barokahnya semua Kita madai Tiba berjanji semuanya Barokahnya Ikhya Barokahnya Syed Muhammad Barokahnya guru Kita semua Mbah Maimun Bapak saya Kita ini mengikuti Manhaj Ya mengikuti apa Manhaj Saya sering didawi Mbah Mun Kenapa Ihdina sirotul mustaqim Bukan sirotoka Bukan jalan engkau Ya Allah Karena Allah itu Tidak bisa kamu tiru Allah itu tidak tidur Tidak makan Tidak kesel Tidak capek Yang bisa ditiru itu Sirotul ladhinah An'am ta'alihi Yang bisa ditiru manusia Ya niru Manusia Karena Allah itu tidak bisa ditiru Makanya Ihdina sirotul mustaqim Sirotul ladhinah Dan niru siapa Niru guru-guru kita Termasuk niru cara pandang Jadi misalnya ada orang awam Di rumah itu hanya Delok reng Delok tikus liwa Itu kan kayak nganggur Korah tahajud malam Delok reng Lihatnya jangan gitu Dia di rumah Dia berarti malam itu Tarkul ma'asi Tidak nyopet Tidak garong Tidak ke tempat ma'asi Susahnya apa sih Husnuddan Jadi jangan lihat Wah tarkut tahajud Wah tarokat tahajud Wah tarokat kiamal lel Oke ya Namanya orang begitu ya Tidak tahajud Tidak kiamal lel Tapi susahnya apa sih Kamu bilang Wah tarokal ma'asi Dia juga meninggalkan ma'asi Dan tarokul ma'asi Itu ibadah Supaya orang itu Gampang lah Husnuddan sama orang muslim Ini orang mu'min Orang yang luar biasa Di mata Allah itu Orang yang luar biasa Kayak tadi Mamuzali Kalau saya ketemu orang muslim Kemudian dia Tidak pernah baik Gimana Tidak ada orang islam Ketika dia mentasdekan Allah dan Rasulullah Berarti dia juga punya To'at Ini latihan saja Sengisong lakoni Habib Ahmad Kulau Nampung cerita Nampung cerita Secara akademik Saya punya kitab Saya baca Dan Alhamdulillah Kita paham Barokannya para guru Dan supaya terbiasalah Sebaik-baiknya ibadah Husnuddanibillah Wah husnuddanibilmu Soal tidak cocok Jadi ilmu ini tadi Namanya tidak cocok Jangan sering ketemu Seperti Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam Beliau karena Sangat mencintai Syed Hamzah Ketemu orang yang pernah Begitu sama Syed Hamzah Beliau secara Basyariah Tidak sih Tapi beliau Secara corbasa sekarang Secara profesional Kalau beliau seorang Nabi Dan harus menerima Tobatnya Siapapun Ya diterima Saya meskipun dengan Abe Tidak cocok Karena dia begini-begini Sama saya Tapi saya ingat Dia sholat Dia baca sholawat Dia mencintai Rasulullah Ya kita hormat Ya soal tidak cocok Ya di manage tadi Kalau tidak cocok Jangan sering Ketemu Bawaannya Nek Ya semuanya itu Di ilmu Makanya Ada yang baca Ada yang baca Karena semangat Mencintai Siapapun Satu hari Sering baca Semangat mencintai Ya dilatih lah Misalnya Indonesia Power Atau PLN Adikan tidak ada PLN Itu kayak apa Orang tidak bisa ngaji Tidak bisa Aktifitas Barukahnya ada PLN Barukahnya jasanya Kita sadar Tidak semua kebaikan kita ini Memenuhi keinginan orang banyak Orang banyak ingin listrik Ingin saluran apa Dan itu kadang yang mewujudkan Orang lain Atau kelompok lain Ya karena itu manfaat ke orang lain Ya kita doakan Karena khairunas Anfauhum Lina Sehingga kita terbiasalah Ngakui orang Ngakui orang Seperti semangatnya Rasulullah S.A.W. Semuanya itu didoakan Semuanya diinginkan kebaikannya Bahkan Nabi gak putus asa Sampai di akhirat Ketika Nabi lain Sudah putus asa Karena sudah akhirat Sampai dimintai syafaat Semuanya bilang Nafsi-nafsi Karena merasa Semuanya gak punya nyali Di depan Allah Karena ini sudah akhirat Sudah finish Tapi apa Rasulullah Analah Ya sudah Saya sanggup mensafaati kalian Terus kata Nabi Fa'ati al-arsha Saya mendatangi aras Fa'akhirlu lahu sajid Dan saya sujud Kemudian saya tetap Muji Allah Dengan pujian yang terus menerus Padahal sudah di akhirat Sudah finish Nabi dimintai syafaat Masih sanggup Karena Nabi tahu Akhirat gak bisa mendikti Allah Tidak bisa Allah terus bilang Ya Allah ini akhirat Engkau sudah gak boleh Mensafaat Tidak bisa Allah gak bisa Diganggu akhirat Allah gak boleh Dibatalkan Rahmannya oleh akhirat Allah tetap Rahman rohim Abad al-abad Dan Nabi tahu itu Makanya kata para ulama Fa'amuhammadun ahmadu minulirihi Jadi Nabi Muhammad Namanya dua Yang terkenal Sebetulnya banyak Yang terkenal dua Muhammad sama Ahmad Ketika Nabi punya nyali Memuji Allah Di akhir Akhirat Atau sudah di akhirat Itu Fa'amuhammadun ahmadu minulirihi Ketika Nabi lain Sudah punya nyali Muji Allah Karena sudah di akhirat Nabi Muhammad Tetap berani Muji Allah Di saat seperti itu Makanya Ahmadu disitu Kata ulama itu Fa'amuhammadun ahmadu minulirihi Ketika Nabi Lebih memuji Allah Di saat yang Nabi lain Sudah tidak punya nyali Untuk Muji Allah Di saat itu Makanya kata Nabi Fa'akhirlu lahu sajidan Wa'ahmadhu bimahamida Alla maniha rabbi Akhirnya setelah lama Gitu terus Allah menghentikan Ya Muhammad Irfa'a roksak Wasaltu'tah Wasfa' Tushaffa' Sudah Muhammad Angkat kepala kamu Kamu minta apa Satu rutin Dan kalau kamu ingin Menshafati umatmu Sabriha Naba Shafa' Semoga semangat itu juga Menjadikan kita Munajat Warahmat Allah Tidak terbatas Harapan juga Tidak terbatas Mungkin yang sedang nakal Kita katakan sedang Jangan terus kamu Pastikan Wah ini mesti Su'ul khotimah Mesti tidak orang baik Tidak agama ini Limangka Nayar juwa Wal yomal Akhir selalu Bagi yang punya harapan Ya mungkin Dapat barokah semua Mantul dengan kata Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!